Intro Ribuan orang ikut berpartisipasi dalam pawai perdamaian di Srebrenica Rabu kemarin. Ajang ini sebagai peringatan berakhirnya pelarian Muslim Bosnia yang terbunuh selama Perang Bosnia tahun 1995 silam. Selama delapan tahun berturut-turut, pawai dilakukan sejauh 110 km. Pawai bermula dari desa Nezup, sebuah desa Bosnia tempat berlindung warga yang berhasil selamat, sampai Monumen Potokari di Srebrenica dan tempat pemakaman korban peristiwa Genosida tahun 1995. Lokasi ini untuk mengenang para korban pembantaian terbesar di dunia sejak Perang Dunia II. Selanjutnya pada hari Kamis diadakan pemakaman masal dari 409 korban yang baru teridentifikasi, termasuk 44 anak laki berusia antara 14 dan 18. Jasad mereka ditemukan di berbagai kuburan masal. Mereka akan dimakamkan kembali di Potokari saat peringatan pembantaian yang ke-18 pada 11 Juli. Jasad korban diletakkan dalam peti bernomer, siap untuk dimakamkan setelah keluarga korban berkumpul. Peti mati yang dijajarkan di samping makam menjadi kesempatan bagi semua orang untuk memberi penghormatan terakhir. Terima kasih telah menonton!